Boleh aja sih kalian saat ini lebih asyik nongkrong dengan gadget seharian dibanding pantengin layar TV namun 10 tahun lalu saat kalian masih unyu-unyu masih betah dong ya tongkrongin TV. Nah, salah satu tayangan yang mungkin kalian favoritkan saat itu adalah serial Ronaldo Wattie yang tayang di tahun 2008, angkat tangannya nih yang tetiba kangen dengan serial ini termasuk para pemainnya. Tapi sebagian dari mereka pada kemana saat ini? Yuk cari tahu kabar terkini mereka. Penasaran? Transformasi enam pemain Ronaldo Wattie dulu dan sekarang? Tommy Kaganangan Masih ingat dengan jargon aduh? Beh, parah nih, yang sering diucapkan oleh Matt Gondrong. Kalau tahu pasti kalian adalah penggemar setia Ronaldo Wattie. Karakter Matt Gondrong yang diperankan oleh Toby Kaganangan memiliki ciri khas berbadan subur, hobi makan dan punya tatanan rambut halus poni batok. Setelah 12 tahun berlalu, Tommy yang kini berusia 23 tahun tak banyak berubah dari segi tampilan fisik. Namun dalam beberapa kesempatan ia acap tampil dengan berewok tipis dan kadang pula berkacamata. Tommy kini memilih berkarir sebagai YouTuber dan penyanyi di akun channelnya, ia kerap mengunggah video yang menampilkan kemampuannya saat bernyanyi. Selain menjadi YouTuber, Tommy juga sibuk mengurus bisnis kulinernya. Omo Kucrut Pastinya nih karakter Ceking jadi salah satu karakter yang paling kalian ingat. Diperankan oleh Omo Kucrut, Ceking yang bertubuh kurus ini memiliki kelebihan berupa kecepatan lari yang sangat luar biasa. Lalu apa kabarnya si Ceking yang bernama asli Harry Purnomo saat ini? Seperti ditulis lawan Merdeka, rupanya pria yang kini berusia 34 tahun itu sejak 2017 lalu menekuni profesi disc jockey alias DJ. Sebagai DJ ia memiliki tampilan keren yang nyentrik dan gaul abis. Sementara itu untuk mendukung karirnya di dunia DJ Omo memiliki studio musik di rumahnya. Alhan Elhaan Dalam sinetron produksi rapi film tersebut Alhan Elhaan memerankan tokoh rimbi. Meskipun melihat sebagai gadis imut, ia kerap melakukan gerakan capoera yang bikin kagum. Usai bermain di serial ini Alhan sudah jarang sekali tampil di TV adik dari pesinetron Fira Safira ini lebih memilih sibuk dengan studinya. Setelah 12 tahun berlalu Alhan tumbuh menjadi gadis dewasa yang bikin pangling apalagi setelah tampil berhijab. Ia masih eksis dengan kerap memberikan potret dirinya dalam berbagai pose di akun Instagram pribadinya. Wah, sungguh ga disangka ya gedenya bakal sejelita ini. Amanda Pradisha Amanda Pradisha yang berpenampilan subur pasti bakal dikangenin oleh fans serial Ronaldo Wati. Bertugas sebagai penjaga gawang aktingnya selalu kocak hingga karakternya juga tak terlupakan. Setelah 12 tahun berlalu, Adis sudah jarang tampil di televisi dan memilih fokus dengan studinya. Saat ini Adis tercatat sebagai salah satu mahasiswi di perguruan tinggi mengambil jurusan komunikasi masa. Ia juga bercita-cita melanjutkan pendidikan hingga jengjang magister. Meski tak lagi tampil di TV, namun Adis masih kerap nongkrong bareng pemain sinetron Ronaldo Wati. Melalui akun Instagramnya, ia juga kerap mengunggah potretnya saat traveling ke luar negeri. Baron Yusuf Siregar Berperan sebagai Iwan lawan Tanding Wati Karakter dari kapten tim lawan itu diperankan oleh Baron Yusuf Siregar yang saat itu masih berusia 10 tahun. Sebelum sinetron Ronaldo Wati, ia sudah mengambil peran kecil dalam sinetron Sisi Putri Duyung dan sinetron Suci. Selepas bermain di sinetron, Ronaldo Wati pria blasteran Batak Belanda itu lalu bermain di serial Tendangan Simadun. Lagi-lagi ia kebagian peran antagonis. Baron memerankan karakter Martin, ia menjadi lawan Tanding Simadun sang pemeran utama. Saat itulah namanya mulai dikenal publik apalagi ketika serial Simadun berlanjut hingga beberapa season. 12 tahun berlalu faktor yang kini juga menggunakan nama Baron itu telah berusia 22 tahun. Ia makin terlihat tampan dengan gondrong ikalnya yang selalu jadi ciri khasnya. Baron bisa dibilang sebagai salah satu pemain Ronaldo Wati yang karir keartisannya berkembang baik. Tercatat ia sudah bermain dalam 19 sinetron termasuk Fatih di Kampung Jawara 4 yang tayang di tahun 2020. Selain itu, ia juga memiliki sejumlah peran di FTV dan berpartisipasi di film Garuda di Dadaku 2009. Nona Berlian Nona Berlian masih berusia 9 tahun saat memerankan tokoh utama Wati. Meskipun seorang bocah perempuan ia diceritakan hobi dan jago bermain bola. Untuk totalitas peran Wati adik dari aktor Biyawan ini bahkan Kaila mencukur nyaris seluruh rambutnya. 12 tahun berlalu kini wajah Nona bikin pangling kecantikannya tumbuh seiring waktu. Lama tak muncul di layar kaca rupanya ia tak memilih melanjutkan karir keartisannya. Wanita 21 tahun ini memilih berkarir di dunia e-sport. Namun ia tidak fokus sebagai pemain e-sport. Ia mengaku belum berminat menjadi pemain pro player melainkan fokus menjadi streamer sejumlah game mobile maupun PC. Menurut Nona Awal Mula ia terjun ke dunia e-sport adalah ketika ia ditunjuk sebagai brand ambasador untuk tim Aura e-sport. Sebelum kemudian hijrah dan kini menjadi BA tim Boom e-sport AID. Namun di luar semua itu ia mengaku memang sudah hobi main game saat masih kecil. Setelah 12 tahun berlalu nasib mereka tak terduga ya, sebagian besar malah tak melanjutkan karir sebagai entertainer. Kita doakan saja ya, semoga mereka sukses di bidangnya masing-masing. Hayo siapa nih di antara kalian yang jadi ikutan hobi main bola meskipun cewek setelah menonton Ronaldo Wati. Serial ini secara gak langsung membuat sepak bola makin diminati oleh kaum perempuan. Mimin cukupkan saja ya infonya hari ini jadi saatnya kalian klik like share dan tulis komentarmu siapa yang transformasinya paling bikin pangling di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami hanya sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih.